Orang-orang defable itu yang punya keinginan kuat untuk menjalankan agamanya, itu saja sudah luar biasa dengan segala kekurangan-kekurangannya. Jadi seseorang yang telah menjalankan perintah agama sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah membebaskan diri dari tuntutan agama. Itu bisa terjadi misalnya seorang yang defable baik karena sakit atau karena memang diciptakan Allah begitu ya. Al-fiqhu wa al-hal. Fikih itu salah satu tugas utamanya adalah mencari solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalam. Yang terhormat para kiai, para ibu nyai, para aktivis di fabel atau di sabel. Terima kasih sekali atas undangannya. Gus Bahak, terima kasih memberitahu hari ini ada kawan-kawan dari pekiat pemerhati terhadap kenyamanan para di fabel ya. Kita semua memang punya kewajiban ya saya kira ya untuk membantu, untuk berempati agar dunia lebih adil bagi banyak kalangan, terutama kalangan-kalangan yang memang berkebutuhan khusus. Mencoba untuk mempermudah apa ya, cara untuk beribadah, cara untuk bermasyarakat agar mereka terbantu untuk dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya dengan sangat baik. Saya percaya ya, kalau Al-Qur'annya juga bilangnya Allah tidak menjadikan agama ini kesulitan. Dalam ayat yang lain juga misalnya, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Rasulullah juga ya, yang mudah-mudah gitu ya. Rasulullah jika disuruh memilih antara dua hal, maka yang dipilih adalah yang paling mudah, selama tidak dosa. Kalau dosa, Rasulullah orang yang sangat menjauhi dari dosa. Tapi pilihannya adalah yang mudah-mudah. Tadi sudah dicontohkan Gus Bahak, ibunya Gerah, juga pilihannya ya itu tadi, menjama. Saya dulu itu juga agak kacau-kacau gimana ya. Di KRO itu juga mencoba untuk yang mencari yang mudah-mudah. Makanya kalau melihat orang-orang difabel, kalau dipersulit itu ya agak gimana gitu ya. Dulu karena mahasiswa ya, belanja sendiri, masak sendiri, bedeti sendiri, asik ya kan dulu itu. Itu di KRO itu ada namanya Sukul Ubur. Ini Pak Kiai Atabik masih tahu lah, Sukul Ubur itu pasar induknya di KRO itu namanya Sukul Ubur. Ya cerita ini tidak perlu diikuti, tapi betapa dalam pandangan sebagian ulama itu berlaku ini barangkali juga sah gitu ya. Itu padahal orang sehat, bukan orang yang berkebutuhan khusus. Itu Sukul Ubur itu kalau berangkat dari rumah saya, dulu rumah saya itu agak dipojok di KRO itu. Itu perkampungan baru, melewati ororo, ororo itu apa ya, padang pasir ya, sohrok, eh jauh. Kalau ke Sukul Ubur itu kalau berangkat pagi, sampai sana itu mungkin jam 9 atau apa, terus belanja ikan, belanja macem-macem. Nanti pulangnya, itu kira-kira sampai rumah itu asarlah, belanja ikan itu banyak sekali itu. Ya alamah siswa lah. Itu kasusnya begini Gus Pak, itu kalau berangkat pulang itu kan sebelum duhur ya, Itu kalau sampai rumah itu mesti juga sengasar Gus. Berangkatnya itu sebelum duhur, pulangnya ya, kalau sampai rumah itu sudah masuk asar ya. Itu kalau di tengah-tengah jalan itu disuruh sholat. Itu ya agak repot Gus. Maksudnya agak repot itu apa ya. Harus turun ke Mejid, bawa ikan belanja yang banyak juga badannya itu ya. Itu boleh enggak ya kira-kira di jama'lah itulah. Lilhajah, maksudnya ya. Karena kebutuhan, repot kalau sholat itu. Nanti nyari mobil lagi. Tahu Kero kan Pak ya, cari mobil ya, susahnya, minta ampun. Itu dulu saya punya kawan namanya Royani. Kalau saya ajak itu sewenung. Karena saya dulu dengan adik saya itu, Gus Wafi itu. Kalau dia ajak Wafi enggak mau jama' kalau saya mau jama' kali itu. Kalau Gus Wafi garis lurus. Makanya dia itu katanya itu madabnya Mbak Kofuri, penak ini katanya. Kata Royani itu. Ya sekaligus menjalankan bagian dari prinsip yang dipegang oleh sebagian ulama. Jadi ya, saya kalau pergi ke suku lubur itu ya, kadang-kadang atau bahkan sering ya, saya enggak tahu itu yang jama' walaupun masafahnya itu tidak terlalu jauh ya. Tapi memang benar-benar ilhajah. Karena dalam satu prinsip itu, jangan sampai prinsip agama itu ditinggalkan sama sekali. Jadi kalau misalnya Gus Wafi itu terus rembukan sama saya, pripun iki, oleh tolan jama' ya. Kalau pergi ke suku lubur aja, bisa boleh untuk melakukan jama' masa orang yang berkebutuhan khusus benar-benar butuh masa tidak boleh melakukan jama' itu ya rasanya kayak gimana gitu ya. Ada orang yang mantenan ya, hiasnya, ngeriasnya itu jam sebelas, tapi bisa-bisa selesai ngerias itu sampai ngasar jam tiga. Mantenan kan ya hanya sekali itu saja, masa harus kodok kan ya. Tapi kalau misalnya wudhu di tengah jalan ya priasnya ya marah ya, karena kan zuhurnya terus ngulang dari awal. Itu kan juga ada contoh-contoh di mana takbir-takbir pendapat sebagian ulama' yang mengatakan bahwa jama' wulhajatoh itu tidak dilakukan setiap hari. Dan saya juga berperasangka baik bahwa zawil ihtiajat itu juga tidak selamanya kemudian menjama' permanen kan ya tidak ya. Kalau memang ada waktu untuk melaksanakan fiwaktiha ya bagaimanapun, termasuk hal yang paling baik dilakukan di dunia ini kan as-solatuh fiwaktiha. Khairu amalil mu'min atau apa itu hadisnya itu kan as-solatuh fiwaktiha. Solat di dalam waktunya. Fatwa-fatwa yang berkembang di Timur Tengah. Karena ada contoh begini, dulu itu ceritanya ada Sayyidah Aisyah. Ini cerita yang sering disampaikan oleh fatwa-fatwa, juga disampaikan oleh guru-guru saya di Al-Azhar ya, ketika di meyuntai fatwa berkenaan dengan difabel. Itu ada Sayyidah Aisyah itu pinjam kalung ya, pinjam kalungnya saudarinya, namanya Asma. Dipakai oleh Sayyidah Aisyah, lalu hilang, di tengah dibuat jalan apa, hilang. Lapor kepada Rasulullah, Rasulullah minta untuk mencari. Minta untuk mencari ya. Yang diperintah itu namanya Usaid bin Huder. Usaid bin Huder itu juga orang-orang yang luar biasa. Pernah Usaid bin Huder itu malam-malam berjalan tanpa ada lampu, itu jalannya itu terang-benderang. Sehingga dalam buku-buku tentang biografi para sahabat, Usaid bin Huder itu dimasukkan bagian dari sahabat yang memiliki keramat. Karena berjalan di malam hari, dia tanpa ada lampu itu bisa terterang. Nah, yang disuruh untuk mencari itu namanya Usaid bin Huder. Salah satu sahabat ansur yang sangat terkenal. Nah, waktu itu ketemu. Nah, ketika masuk sholat, ya ketika masuk sholat itu, waktu itu tayamum belum ada, yang ada baru wudhu. Yang ada itu baru wudhu, tapi belum ada tayamum. Sehingga karena tidak memiliki wudhu, ya sudah, sholat begitu saja. Tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Karena tayamum waktu itu belum ada. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, turun ayat yang berkenaan dengan tayamum. Fa'il lam tajidum ma'an fatayammamu fatayammamu sa'idam tohura il akhirihi. Nah, dalam peristiwa itu, Rasulullah tidak ada perintah sama sekali untuk mengulangi sholat kepada Husayn bin Huder. Artinya dia sholat itu tanpa ada sesuci sama sekali, tanpa wudhu. Dan dia sholat apa, diperintahkan, tidak diperintahkan Rasulullah untuk mengulangi. Sehingga sebagian ulama' lalu berkesimpulan bahwa orang yang sholat tanpa wudhu, itu jika memang keadaannya seperti itu, tidak perlu mengulangi sholatnya. Tentu itu berbeda dengan madab al-imam as-syafi'i dalam hal faqidut tohura'in. wajib wajib mengulangi. Ada salah satu madab diantaranya, disampaikan riwayatun an-imami Malik, bahkan mengatakan tidak wajib sholat. Jadi tidak perlu sholat. Dan tidak wajib kodok. Tapi itu terlalu ekstrim. Ada madabnya Abu Hanifah misalnya, yang saya baca ya. Madabnya adalah, ya tidak wajib sholat, ya nanti aja kodok. Nah, dalam hal ini misalnya, saya kira kasus ini berulang-ulang dalam kasus difabel. Luhur, atau kalau luhur, barangkali dia masih bisa berikhtiar untuk, ya sudah lah, karena luhur saya kesulitan, akan saya jamak di waktu asar. Masih ada kemungkinan seperti itu ya. Tapi kasusnya misalnya adalah subuh. Bangun tidur, enggak ada yang nemanin, mau kejeding yang enggak bisa, mau tayamum juga tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Kalau menurut madab memasyafi'i jelas, ya itu faklit utah huran itu adalah, ya dia harus sholat. Tapi sholatnya namanya, lehormatul wakti. Tapi dia akan punya kewajiban menjalankan sholat. Nah, pendapat ini dalam fatwa-fatwa, termasuk fatwa guru-guru saya di Al-Azhar, itu kayaknya itu kurang dipakai. Yang dipakai adalah, riwayatnya, Usaid bin Huder, di mana Usaid bin Huder itu sholat, tanpa wudhu, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, untuk mengulang. Itu riwayat Usaid bin Huder. Itu artinya, jadi kalau misalnya subuh, itu kemudian bangun tidur, tidak menemukan siapapun. Dan itu saya kira, kasus ini akan berulang-ulang, seperti orang yang berada di rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu ya, menurut pendapat ini, dan itu ya, yang saya pahami dari fatwa guru saya. Ya dia ya sholat saja, tanpa harus mengulangi. Jadi prinsipnya adalah, seseorang, yang telah melakukan kewajiban, sebagaimana yang dia mampu, maka dia telah membebaskan diri, dari tuntutan agama. Ini koedah-koedah seperti ini, itu menjadi koedah yang sangat umum. Jadi seseorang, yang telah menjalankan perintah agama, sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah membebaskan diri, dari tuntutan agama. Itu bisa terjadi misalnya, seorang yang defable, baik karena sakit, atau karena, apa ya, karena memang, memang diciptakan Allah begitu ya, lalu tidak menemukan orang, yang menyucikan dirinya, lalu tidak ini, dan sebagainya. Sehingga, selain fakih dutohuran, itu masih plus, bajunya najis. Dan itu, menurut saya kok mungkin-mungkin sekali, dan itu banyak terjadi, terutama dari kalangan-kalangan, yang memang, secara, madhab, apa namanya, secara sosial itu, kurang, baik secara ekonomi, atau secara sosial, dia tidak punya, kemampuan untuk, bantuan, tidak mendapatkan, banyak bantuan, dari orang lain, itu sangat-sangat mungkin. Jadi, selain dia tidak mampu, melakukan dua wudhu, itu juga, dia sekaligus, baju, pakaian yang dipakai, itu najis, itu mungkin-mungkin saja. Nah, tentu ini, ada dua madhab tadi. Ada yang, sholat itu dilakukan, harus dalam keadaan sempurna, kalau belum sempurna, sempurna itu dalam arti, harus wudhu, harus tidak najis, dan itu jika dilakukan, namanya, lihormatil wakti. Tapi juga ada sebagian, yang lain, itu pakai koedah yang tadi, bahwa, la yukallifullahu nafsan illa usaha, fatakulloha mastato'atum. Nah, ketika seseorang telah melakukan, apa yang menjadi kewajiban dia, kewajiban dia sudah dipenuhi, sesuai dengan kemampuannya, maka dia telah membebaskan, fakot abru'anafsahu antinihi. Dia telah membebaskan dirinya, dari tuntutan agamanya. Dan fatwa-fatwa yang dipakai, yang saya tahu, sekarang ini kecenderungannya, karena kecenderungan gerakan difabel, itu luar biasa. Orang diperintah untuk, dipaksa ya, dipaksa itu bukan berarti negatif ya, karena mungkin data-data dulu, kurang terdokumentasi dengan baik, tapi data-data sekarang itu sudah, begitu masif, sehingga, orang tidak lagi bisa, apa namanya, meng-AB kan, begitu saja. sehingga fatwa-fatwa yang saya baca, belakangan ini, itu punya kecenderungan untuk, mempermudah. Jangan sampai, orang kemudian tidak menjalankan agama, karena merasa, kesulitan. orang yang, apa namanya, bertakwa kepada Allah, dengan segala kemampuannya, maka pasti akan menemukan jalan. gitu ya, man yatakillaha, yajallahu makhruja, gitu bisa. may yatakillaha, yajallahu makhruja, wayarizukhu min haifu layah tasik. Orang itu kalau sudah takwa, takwa itu artinya, berupaya sebisa yang ia mampu, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti dia akan, menemukan jalan mudah, bukan jalan sulit, tapi akan menemukan, jalan mudah. Yajallahu makhruja. Jadi prinsipnya, lembaga-lembaga fatwa yang saya ketahui, itu adalah, jangan sampai, orang, menjadi tidak lagi mau menjalankan agama, karena, yang ditawarkan adalah, hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang, menyulitkan. Orang-orang difabel, itu yang punya keinginan kuat, untuk menjalankan agamanya, itu saja sudah luar biasa, dengan segala, kekurangan-kekurangannya. Saya ikut bahasul masail, masalah difabel di BPN itu dua kali. Pertama di, mana di, Nusa Tenggara Barat. Waktu itu juga menghadirkan para aktivis, dan para pelaku, orang yang punya kemampuan berbeda, difabel, saya juga bagian dari tim, bagian dari ini. yang kedua, kemarin, BPNU bekerja sama dengan, tapi ini difabel yang difabel khusus, difabel mental, difabel bukan fisik, tetapi lebih kepada mental. Seperti apa. Dan saya termasuk, pemegang komisi salah satu di situnya, salah satu yang memimpin, memimpin merumuskan, itu juga punya kecenderungan untuk, berempati saya melihat itu. Dan saya kira, kecenderungan ini sangat-sangat positif. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, saya setuju dengan Gusbah tadi, tentang masalah, apa namanya, jamak dan lain sebagainya ya. Kalau memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan difabel, bayangkan itu diri kita sendiri, agar lebih subjektif. Maksudnya lebih subjektif itu bukan berarti buruk ya, bahasa kerennya bukan lebih subjektif, tapi lebih empati. Lebih bisa merasakan, andekan saya yang menjalankan itu, tentu membutuhkan hukum yang mudah. Siapapun yang menghilangkan satu saja, kesusahan seorang mu'min, maka Allah akan membalas, menghilangkan kesusahan dia nanti pada hari kiamat. Dan saya kira salah satu kesusahan itu adalah, kita mencarikan jalan yang terbaik, untuk para kaum difabel. Karena seperti sering disampaikan oleh wakil presiden sekarang, Pak Piai Ma'ruf Amin, selalu menyampaikan, al-fiqhuhu al-hallu, fikir itu adalah mencari solusi, bukan memberi sebentuk beban. Al-fiqhuhu wa al-hallu, fikir itu salah satu tugas utamanya adalah mencari solusi. Itu saya kira, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.